Diabetes merupakan salah satu penyakit yang kerap dialami oleh sebagian orang. Tanda-tandanya terkadang dapat dilihat dari perubahan kondisi tubuh para pengidapnya. Namun terkadang gejala penyakit ini baru disadari setelah bertahun-tahun saat gula darah tinggi sudah merusak tubuh. Secara umum, diabetes dibedakan menjadi dua jenis, yaitu diabetes tipe 1 dan tipe 2. Diabetes tipe 1 adalah kondisi ketika kadar gula atau glukosa dalam darah naik melebihi batas normal akibat tubuh tidak menghasilkan cukup insulin. Diabetes tipe ini biasanya dideteksi pada anak-anak dan remaja. Sedangkan untuk diabetes tipe 2 adalah kondisi ketika kadar gula darah melebihi nilai normal akibat resistensi insulin. Diabetes tipe 2 merupakan jenis diabetes yang paling sering terjadi, di mana kondisi yang berlangsung dalam jangka panjang ini lebih sering dialami oleh orang dewasa. Selain itu, pola hidup juga dapat memengaruhi diabetes dan kerap diidap oleh orang di usia muda. Nah, sebelum terlambat, yuk, kenali beberapa tanda awal gejalanya. Berikut, inilah 5 tanda awal gejala diabetes yang jarang disadari. Pertama, berat badan turun tanpa sebab. Perlu diketahui, bahwa otot yang ada di dalam tubuh Anda menyumbang berat badan. Rata-rata pada pria sebanyak 45 persen, sementara pada wanita sebanyak 36 persen. Oleh karena itu, hilangnya masa otot akan berdampak besar pada berat badan. Normalnya, tubuh akan menggunakan glukosa sebagai sumber energi. Namun, karena masalah insulin yang tidak mampu memproses perubahan glukosa menjadi energi. Sehingga tubuh akan mulai mencari sumber lain dari tubuh, yaitu lemak dan protein. Tubuh, akan terus berusaha memecah lemak dan otot untuk dijadikan energi. Proses pemecahan otot dan lemak inilah yang membuat Anda mengalami penurunan berat badan. Kedua, gangguan penglihatan. Tingginya kadar gula darah dapat mempengaruhi lensa mata. Kondisi ini akan mengganggu pengiriman informasi dan sinyal dari retina mata ke otak, sehingga pandangan akan menjadi buram. Dalam kasus yang parah, komplikasi mata akibat diabetes juga bisa menyebabkan katarak, glaucoma, bahkan kebutaan. Jika mulai merasa ada gangguan penglihatan dari waktu ke waktu, kamu dapat mengecek kadar gula darah ke dokter. Ketiga, sering buang air kecil. Sering buang air kecil di malam hari bisa jadi salah satu tanda awal gejala diabetes. Dalam dunia medis, ciri-ciri diabetes yang satu ini disebut poliuria. Kamu perlu memperhatikan frekuensi buang air kecilmu setiap hari. Jika sering buang air kecil padahal asupan cairan yang masuk normal, kamu perlu memeriksakan kadar gula darahmu. Keempat, sering merasa lemas dan sakit kepala. Ada dua faktor penyebab gejala ini, yaitu kadar gula darah yang terlalu tinggi atau terlalu rendah. Selain akibat ketidakseimbangan kadar gula darah, keluhan lemas dan sakit kepala juga bisa muncul karena insulin tidak bekerja dengan efektif atau produksi insulin yang mengalami gangguan. Tubuh memerlukan insulin untuk mengubah glukosa menjadi energi bagi sel-sel tubuh. Jika fungsi atau produksi insulin terganggu, glukosa tidak dapat masuk ke dalam sel-sel tubuh dan malah menumpuk dalam darah. Alhasil, sel tubuh tidak menerima asupan energi yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsinya secara optimal. Anda pun merasa lemas, lesu, dan tidak bertenaga, terutama beberapa saat setelah makan. Kelima, kulit dilipatan tubuh jadi tampak gelap. Tanda awal diabetes yang paling sering diabaikan adalah perubahan warna kulit. Terutama pada bagian lipatan tubuh seperti lipatan leher yang terlihat tampak lebih gelap daripada sebelum gula darah tinggi melonjak. Pemeriksaan gula darah bisa dilakukan secara mandiri atau melalui konsultasi dengan dokter. Bila Anda terdiagnosis dengan diabetes, Anda bisa mencegah komplikasi dengan menjalani perbaikan gaya hidup dan pengobatan bila perlu. Nah, itulah tadi beberapa tanda awal gejala diabetes yang kerap diabaikan dan disepelekan. Sampai jumpa di lain hari, dan jangan lupa like and subscribe.